Apakah ini manusia? Kelihatannya memang manusia Punya tangan dan kaki Tapi kalau didekati Ya ampun, itu zombie Mereka semua zombie Ah, zombie begini banyak Halo teman-teman semuanya Welcome back to Dunia Mika Hari ini kita mau main game Sakura Aku harus mulai bersih-bersih Soalnya nanti kalau ada pendatang yang mau menginap Tidak boleh sampai kotor Semuanya harus kelihatan bersih dan rapi Mulai sapu, ah Anto, Atong, Bayinana dan juga Mio Cepat, cepat kita harus ke penginapan Soalnya kita bisa main-main di sini hari ini Wah kakak benaran nih Iya Aduh kakak Sakura malah sudah bangun Seharusnya kan dia belum bangun kalau jam segini Udah ke pagian Kakak aku mau ngajak Anto, Atong dan juga Bayinana ke sini Apakah kami boleh bermain kakak? Tidak bisa Yuta Harus bersih-bersih Penginapan ini sudah tidak laku Tidak ada yang datang kemari Hah? Tidak ada yang datang? Iya Tugasmu adalah memberitahu semua orang Agar mereka mau menginap di sini Kalau tidak kita bisa bangkrut Yuta Kakak bagaimana ini? Tidak jadi bermain Yah Lagi-lagi kita harus mencari orang Biar mau menginap di sini Kami akan bantu kamu Yuta Iya Yuta Kami juga akan bantu Bagus sekali Atong, Nana dan juga Anto Bantuin aku Kita akan cari pengunjung Kira-kira di mana ya Mau mencari pengunjung? Ada kakak di sana Ayo kita samperin Kakak, kakak Kami punya penginapan bagus bersih dan juga asri Pemandangannya bagus Buat apa aku menginap di penginapan? Aku kan punya rumah Oh tapi kakak coba saja menginap dulu Di sana lampu-lampunya sangat banyak Maaf ya dik, aku kurang tertarik Yah, tidak ada pengunjung kali ini Tidak apa-apa Yuta Kakak, kami punya penginapan Berminatkah menginap kakak? Penginapan? Aku pernah dengar Penginapan itu berhantu Mana ada hantunya? Kakak ini bagaimana sih? Yuta, Yuta Di depan masih banyak orang Yuta Kamu jangan bersedih Aduh, susah banget mencari pelanggan Kakak, kami punya penginapan Kalau kamu menginap Akanku berikan diskon khusus Kakak Yuta, jangan sedih Ada kakak lagi yang cantik Kakak, mau menginap? Aku lagi belajar berdansa Iya, dan saat temanku sangat jelek Aduh, kakak kedua ini Tidak bisa diajak untuk menginap Bagaimana ini? Aku seperti mau putus harapan Yuta, Yuta Masih ada orang Aduh, jangan ganggu Aku lagi pesan makanan online Jangan ganggu dulu Ya, lagi-lagi tidak dapat pelanggan Kakak Yuta Ada kakak baju iru Aku lagi nunggu pacarku Jangan gangguin Nanti kamu merusak bau parfumku Aduh, aku sudah lelah sekali Mau cari pelanggan untuk menginap saja Tidak ada satupun yang datang Kakak Yuta, jangan sedih Iya, Yuta Kita jangan bersedih Kami tetap akan mendukungmu Kami akan membantumu Bagaimana caranya? Aku sudah bertanya begitu banyak orang Tidak ada satupun yang mau menginap Kakak, jangan bersedih Pasti nanti ada orang Bagaimana tidak bersedih? Kalau begitu bagaimana Kalau kita menghibur Yuta saja Kakak Yuta Kakak Yuta Tunggu Tunggu Nana Ah, Nana ini lama sekali Lebih baik begini saja Loh, tunggu dulu Di depan itu keneliatannya banyak orang Kenapa mereka malah bertuduh di bawah jembatan? Iya, Yuta Itu pasti bisa dipanggil untuk menginap di tempat penginapanmu Banyak sekali Tapi mereka ini sangat aneh Apakah tidak punya rumah? Berkomplotan lagi Ada yang aneh Apakah itu zombie ya? Tidak mungkin Yuta Bukannya zombie sudah musnah 100 tahun yang lalu Aku penasaran Sebaiknya kita pergi melihat lebih dekat Jangan Kakak Yuta Nana tidak mau Jangan pergi Bagaimana Mio? Pergi saja tidak apa-apa Soalnya kita harus mencari pelanggan Hati-hati Yuta Hati-hati Memang harus hati-hati Tapi bagaimana? Ini kelihatannya bukan manusia Yuta, Yuta Jangan-jangan Kami tidak mau pergi Nana akut Kakak Yuta jangan pergi Aduh, kalian ini perakut sekali Begini saja Kalian berpat tunggu di sini Biar aku saja yang pergi menginap ke sana Aku akan cari tahu Apakah mereka zombie atau memang manusia Tunggu di sini ya, Bayi Nana Iya, Kakak Hati-hati Apakah ini manusia Kelihatannya memang manusia Punya tangan dan kaki Tapi kalau didekati Ya ampun Itu zombie Mereka semua zombie Ah, zombie begini banyak Wah, baunya seperti roti busuk Yang sudah busuk beberapa hari Jangan sampai membangunkan mereka Mereka semuanya lagi tidur Coba aku periksa lagi di gorong-gorong selanjutnya Tidak ada lagi zombie Berarti semua zombie ada di sini Mereka bersembunyi di sini Aku harus segera pergi Lalu melapor ke Kakak Takagi Jangan sampai membangun para zombie Kakak Uta, udah Udah Zombie-ombie Anda takut Ayo kita segera pulang Lalu beritahu kepada Kakak Takagi Kalau di sini ada zombie Tapi bagaimana cara perginya Harus ada yang menjaga zombie Oh iya juga Begini saja Kalian jaga di sini Biar aku saja yang melapor kepada Kakak Takagi Di kantor polisi Harus cepat Jangan sampai nanti zombie itu bangun Kakak Takagi Kakak Takagi Kakak Takagi Aku ada berita gawat ini Kakak Takagi Dimana Kakak Takagi Ada di luar Yuta Hah? Di luar? Yuta ini bagaimana Aku kan dari tadi di sini Menyelondong masuk Teriak-teriak Ribut lagi Ada apa Yuta mencariku? Kakak Takagi gawat Kami menemukan zombie Ada zombie sekumpulannya banyak banget Dimana Yuta? Ada Kak Di bawah jembatan Aku melihatnya Bukan cuma aku Bayi Nana Atong Mio Dan juga Anto Kalau begitu Bawa aku segera ke sana Jangan sampai zombie itu Malah nanti memakan orang Kamu belum memberitahu siapapun kan Yuta? Tidak Kakak Aku langsung ke sini Dari tempat si zombie Kalau begitu Kita harus bergegas ini Wah Mereka masih di sana Apakah kalian semua baik-baik saja? Kakak Pak Poisi Oh Memang ada zombie di sini Kalian tunggu di sini Jangan bergerak Biar aku cek dulu Memang ini zombie Tidak salah lagi Zombie sebanyak ini Jika mereka bangun Semua kota Sakura Manusianya akan lenyap Dan menjadi zombie Dengarkan Yuta Kamu segera pulang Lalu lapor ke Kakak Sakuramu Aku harus segera melapor lagi Ke markas Zombie begini banyak Buruan Kalian segera pulang Jangan menunggu lagi Sekalian saja Satu jalan ini Kuberitahu kepada semua orang Ayo Mio Bayi Nana Kita juga harus cepat pulang Iya Yuta Cepat Ada zombie di belakang kita Aku tahu Tapi kita juga harus Menolong Kakak Takagi Tolong Ada zombie Dengarkan Kak Natsu ada zombie Semuanya bubar Jangan menunggu di sini Zombie 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 Sungguh zombie Kakak pulang Jangan lagi tunggu Makanan online nya Tidak akan datang Ada zombie Kenapa tidak ada yang Mau bergerak Kakak zombie Zombie Anak-anak ini Lagi berulah Tadi bilang ada penginapan Sekarang bilang ada zombie Pasti berbohong Tidak asli Kakak Cepat pergi dari sini Jangan menunggu bus lagi Ada zombie di belakang kita Nanti kalau dia bangun Kalian bakalan digigit Zombie Zombie Kakak Cepat pergi Di sini tidak aman Ada zombie Kalian ini pagi-pagi Sudah berulah Pasti zombie nya itu Dari hantu bukan Bukan Zombie itu dari manusia Tidak ada hantu Di sini kakak Kakak Cepat pergi Kami diminta Sama pak polisi Memberitahu kalian semua Ada zombie di kota ini Tidak ada zombie Zombie sudah punah Sudah lama Tidak ada yang percaya Sebaiknya kita segera pulang Beritahu Kakak Sakura Iya Nana juga mau Ke penginapan saja Zombie Kakak Sakura Cepat Cepat ada zombie Iya betul Ada zombie 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 Kakak Kakak Ada apa Yuta Kenapa sampai capek begitu Kami Kami menemukan zombie Zombie banyak 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 sekali 50an kakak Sudahlah Yuta Duduk dulu Zombie Zombie kakak Mio Tenanglah Ada apa Ceritakan pelan-pelan Kami menemukan zombie Di bawah kolong Di bawah kolong mana Di bawah kolong jembatan kakak Betul Ada zombie 50 50 Mereka bau sekali Iya Ada zombie kakak Nana nampak zombie kakak Ombi Kalian berempak ini Keliatannya berbohong ya Kan tadi disuruh mencari pelanggan Untuk penginapan Kenapa malah jadi zombie Tidak kakak Asli kami tidak bohong Zombie kakak Zombie Adik-adikku ini membuat pusing Sebaiknya aku pergi masak saja Tidak ada yang mempercaya dengan kita Antong-antong Nana percaya kakak Uta Zombie ada Kalau begitu kita harus bergerak Iya Yuta Tidak bisa tinggal diam Kita akan menginap di sini Penginapan ini bukan untuk kalian Mio Bantuin Zombie 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 Kakak Zombie 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 Terus dari tadi Orang juga sudah tahu Aku akan cek dulu Pintu utama ada Satu Dua Zombie Kakak Cepat Zombie Aku tahu Jangan berteriak lagi Antong-antong Bantuin aku Kita harus buat di sini Harus ada jeruji besinya Biar zombie tidak bisa masuk Iya Zombie Zombie Kepala sekolah Kepala sekolah Jangan tunggu lagi muridmu Tidak akan ada murid lagi di sini Di ujung sana ada zombie pak Aduh Bapak polisi Saya tidak percaya zombie Semuanya dengarkan Ini adalah perintah Kalian harus bubar Jangan berkeliaran di jalan Ada zombie Kalau mereka bangun Jumlahnya lima puluhan Jangan lagi ada di jalan Semua bersembunyi Pulang ke rumah Jangan ada di jalan Dengarkan baik-baik Ada zombie Pak Tolongin Kami lagi kelahi Kami pasangan yang bagi pacaran Aku tidak punya waktu Dengan pasangan yang bagi pacaran Ibu iyo Oh iya Aku harus bilang sama ibu iyo Ibu iyo Benar kata si Yuta Memang ada zombie di bawah jembatan Benarkah? Iya Semua pasukanku Ikut denganku Tidak aman kalau bersembunyi disini Kantor polisi Tidak ada pengaman tingkat tinggi Kita harus pergi ke tempat Yuta saja Ayo semua ikut denganku Ibu iyo Kita langsung pergi ke tempat Yuta Sekarang juga Tapi bagaimana ini dengan masyarakat kota Sakura? Aku sudah berteriak Tapi tidak ada satupun yang bergerak Semua tidak mau percaya Bagaimana keadaan si Yuta? Tadi sudah aku suruh pulang dengan teman-temannya Apakah sudah sampai di rumah? Dengarkan Bubar semuanya Ada zombie Ada zombie Pak polisi Kita mau disini saja Iya Zombie kakak Zombie Mio dimana si Yuta? Kakak lagi mempersiapkan pintu Biar zombie tidak bisa masuk Dia ada di garasi mobil Garasi mobil berarti disini Yuta Buka pintunya Ah kakak lagi sudah datang Bagaimana keadaan kalian baik-baik saja? Iya kakak Zombie bagaimana? Pas kami tinggalkan dia masih tidur Bagus sekali Semua polisi dengarkan Bantu aku membuat juruji besi disini Jangan sampai ada celah Takutnya nanti kalau zombie datang Mereka langsung bisa mendobrak masuk Kekuatan zombie itu sangat kuat Cepat Kita harus buat juruji besi yang sangat banyak Baik kakak Kalau begitu Aku akan periksa lagi di sekeliling Cepat Anto Mio Kamu jaga disana Jombi Kakak Uta Nana ikut kakak Uta Kamu baik sekali Nana Jangan seperti si Mio Dari tadi terus teriakin zombie Bukannya lagi mau bantuin Tapi tidak apa-apa Kakak Uta Disini sudah aman Tidak ada celah bukan? Iya Tapi harus diperiksa Takutnya nanti zombie Kalau memang berkeliling Dia bisa menyusup masuk Halo teman-teman semuanya Sampai disini dulu ya video Mika Sampai jumpa di video berikutnya ya Ingat like, subscribe Dan share video ini Ayo cepat bayi Nana Kita harus cek lagi Iya Kakak Uta Nana Ikut